Ya, selain pernah memegang berbagai jabatan penting di bidang hukum dan pemerintahan, Patrialis juga menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Patrialis Akbar menjabat Hakim Konstitusi atas usulan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nama Patrialis Akbar sudah dikenal sebagai advokat dan akademisi selama sekitar 10 tahun. Patrialis kemudian terjun ke panggung politik melalui Partai Amanat Nasional PAN. Dalam karir politik, Patrialis menduduki jabatan legislatif sebagai anggota DPR selama dua periode. Jalan Patrialis tak selalu mulus saat gagal terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD dari Sumatera Barat tahun 2009. Gagal menjadi senator tak menjadikan Patrialis keluar dari pemerintahan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengangkatnya sebagai Menkumham dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 tahun 2009. Namun hanya dua tahun menjabat, Oktober 2011 Patrialis dicopot sebagai Menkumham dan digantikan Amir Syamsuddin. Setelah tak jadi Menteri, Patrialis diusulkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi dari unsur pemerintah. Pencalonan Patrialis oleh pemerintah SBY sempat memicu kontroversi berbagai pihak karena dianggap bermuatan politis dan dapat mengganggu maruah MK. Patrialis akhirnya tetap dilantik sebagai Hakim Konstitusi Juli 2013 dengan akhir masa jabatan hingga 22 Juli 2018. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.